Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS Kali ini tema kita adalah begini ya, judulnya begini ya Begini penyembahan di surga Begini lo penyembahan di surga Jangan percaya ajaran pendeta-pendeta yang katanya pernah dibawa naik ke surga Terus yang disembah itu adalah Bapak Itu pendeta-pendipu Kalau ngaku Nabi, kaku Nabi terus katanya di surga Dia lihat yang disembah Bapak Itu Nabi Hoak, Nabi Palsu, Nabi Penipu ya Sebab segala sesuatu itu harus bisa di cross-check dengan Alkitab Nah, mari kita belajar penyembahan di surga Nomor 1, Wahyu 4 ayat 8 Dan keempat makhluk Jadi ini yang di penyembahan dilakukan oleh keempat makhluk Yang disebut serafim di dalam Yesaya 6 ayat 1-3 Ya, ini kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Pujian, hormat, ucapan, syukur Untuk siapa ini? Tuhan Allah yang Maha Kuasa Yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Siapa ini? Ini persis sama dengan Wahyu 1 ayat 8 Dialah Yesus Dialah Alpha Omega Tuhan Allah yang sudah ada, yang ada, yang akan datang Yang Maha Kuasa Jadi, para serafim menyembah Yesus Sebagai Allah Tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapak Nomor 2 Wahyu 4 ayat 10 Dilakukan oleh 24 tua-tua Menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya Ini klop dengan Wahyu 1 ayat 18 Siapakah dia? Yesus Di ayat 11, Wahyu 4 ayat 11 Ya Tuhan dan Allah kami Engkau pencipta segala sesuatu Klop dengan Kolus 1 ayat 16 Siapa dia? Yesus Jadi, 24 tua-tua Nyembah siapa? Nyembah Yesus Sama sekali tidak ada penyembahan terhadap Bapak Pendeta yang mengajarkan penyembahan terhadap Bapak Pendeta penipu tempatmu di liang kubur paling dalam Nomor 3 Wahyu 5 ayat 12 Ini dilakukan oleh para malaikat Makhluk-makhluk yaitu serafim dan kerup Dan 24 tua-tua Ini penyembahan terhadap anak domba Siapakah anak domba? Yesus Tidak pernah ada penyembahan terhadap Bapak Nomor 4 Wahyu 5 ayat 13 Semua makhluk di surga Di bumi Di bawah bumi Di laut Semua itu menyembah Kepada dia yang duduk di atas tata Dan bagi anak domba Segala pujian, hormat, kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya Ini linknya Wahyu 20 ayat 4 Ini di dalam kerajaan seribu tahun Makanya untuk Allah Tuhan Allah dan anak domba Semua makhluk di surga Berarti semua makhluk tadi Serafim, kerup, maraikat 24 tua-tua Menyembah Yesus Sebagai Allah di surga Di bumi Ya manusia di bumi Pada saat kerajaan seribu tahun Menyembah anak domba Makanya ini Bagi Allah dan bagi anak domba Di bawah bumi Di bawah bumi itu Menurut keluaran 20 ayat 4 Itu di air Terus di laut Siapa? Orang makhluk laut yang menyembah Adalah yang di penjara roh Yang sudah diinjili oleh Yesus Dan dia menerima Yesus Ternyata menyembah dari air Dari bawah bumi Yang di penjara roh Diinjili oleh Yesus Di dalam 1 Petrus 3 ayat 19-20 Sampai ke situ Pak Lingnya Lah iya Gak usah naik ke surga Jadi kalau ada nabi dekil Yang sok keluar-keluar naik ke surga Anda gak paham ayat Alkitab Udah aja membaca ayat Alkitab Kitab ketahuan kok Ya Makanya Yesus tidak Tidak mau ada orang lain Nambah-nambah nubuatan Yang ngaku nabi Masuk apa naik ke surga Gak perlu Cukup Yohanes Kita membaca di kitab Wahyunya Yohanes Udah tahu Oh di surga ada begini ya Pak Nah gitu ya Nomor 4 Sekarang nomor 5 Wahyu 11 ayat 15 Suara nyaring Dari surga Tentu ini Dari semua ya Dari kerup Dari serafim Dari 24 Tua-tua ya Kemudian dari malaikat Pemerintahan atas dunia Dipegang oleh Tuhan Allah Tuhan kita Dan dia yang diurapinya Dia yang diurapinya Anak domba Dan ia Memerintah sebagai raja Selama-lamanya Loh kok rajanya Selama-lamanya Berarti Berlanjut Kok di dunia Ya dunia sekarang Sama dunia Yang akan datang Maka ini ada Tuhan Allah Dan dia yang diurapinya Dia yang diurapinya Kan anak domba Jadi Yesus sekarang Memerintah dong Atas dunia sekarang Betul Nanti berlanjut dong Kepada dunia Yang akan datang Betul Makanya Kata-katanya Selama-lamanya Di ayat 20 Ayat 17 Wahyu 11 ayat 17 Kedua puluh empat Tua-tua itu Tersungkur Menyembah kepada Allah Kami mengucap syukur Kepadamu Ya Tuhan Allah Yang maha kuasa Yang ada Yang sudah ada Ini kan tadi Persis sama dengan Wahyu 1 ayat 8 Siapakah dia? Yesus Jadi Allah di surga itu siapa? Yesus Tidak pernah ada Penyembahan terhadap Bapak Pendeta yang masih Mengajarkan nyembah Bapak Kamu pendeta Penipu Ya Terus Wahyu yang ke Berapa? 5 5 6 6 Itu tadi 6 Sekarang ke 7 Wahyu 15 Ayat 3 sampai 4 Sesuatu Bagaikan Lautan kaca Ini linknya Wahyu 4 Ayat 6 Dialah 144.000 Yang tukang Pujian Penyembahan Sebagai Kelompok Tim Pujian Wahyu 14 Ayat 3 Nyanyi Nyanyi Besar dan ajaib Segala Begitu Untuk siapa? Tuhan Allah Yang Maha Kuasa Yaitu kan Yesus Semua ya Jadi segala pujian itu Untuk Yesus Pernah ada enggak pujian Untuk Bapak? Tidak pernah ada Sudara-sudara Yang berbahasa roh Nyembah kepada Bapak Kamu penipu Pendeta penipu Yang mengajarkan Bahasa roh Yang kamu sembah Bapak Penipu Allah Bapak Kamu sembah Penipu Pendeta penipu Tidak pernah ada Ayat Alkitab Penyembahan terhadap Bapak Tidak pernah ada Nomor 8 Wahyu 19 Ayat 6 Himpunan besar Banyak orang Haleluya Karena Tuhan Allah kita Yang Maha Kuasa Balik lagi Yang Maha Kuasa kan Anak Domba Yesus Jadi yang disembah Yang disembah Yang disembah Yesus Anak Domba Tidak pernah ada Penyembahan terhadap Bapak Tidak pernah ada Allah kok Bapak Tidak pernah ada Allah itu Yesus Di surga Wahyu 20 Ayat 3 Ini nomor 9 Hamba-hambanya Semua kita di surga Akan beribadah Kepadanya Melihat wajahnya Tidak pernah ada Beribadah Kepada Bapak Tidak pernah ada Jadi mau beribadah Mau pujian penyembahan Mau Sujud menyembah Kepada Yesus Tidak pernah ada Kepada Bapak Pendeta-pendeta Yang mengajarkan Masih sujud Nyembah Kepada Allah Bapak Kamu pendeta Penipu Tempatmu Di liang kubur Paling dalam Jadi saya ulang Ini loh Penyembahan Di surga 1 Dilakukan oleh Keempat Makhluk Serafim Nomor 2 Dilakukan oleh 24 Tua-tua Nomor 3 Dilakukan oleh Malaikat Serafim Kerob Dan 24 Tua-tua Nomor 4 Dilakukan oleh Semua makhluk Di surga Di bumi Dan di bawah bumi Di laut Kemudian Nomor 5 Dilakukan oleh Suatu suara Yang nyaring Dari surga Tentu saja Semua tadi Yang 24 Tua-tua Serafim Kerob Malaikat Kemudian Yang nomor 6 24 Tua-tua lagi Nomor 6 Nomor 7 Dilakukan oleh Sesuatu bagaikan Lautan kaca Itulah Ke 144 Yang tukang Tim penyanyi Kemudian dilakukan oleh Himpunan besar Banyak orang Itu Yang sudah terangkat Lewat rapture Kemudian Hamba-hambanya Kita semua ini Termasuk para rasul Dan Suku-suku Israel Semua yang Disembah itu Penyembahan itu Kepada Yesus Sebagai Allah Sebagai Tuhan Allah Sebagai anak domba Sebagai yang maha kuasa Sebagai Kalik langit dan bumi Tidak pernah ada Penyembahan terhadap Bapak Kalian pendeta Yang masih ngotot Sujud Doa Menyembah kepada Bapak Kamu pendeta Penipu Mengajarkan Penyesatan Kepada Jemaatmu Tempatmu Yang kubur Paling dalam Ayat Alkitab Anda tidak bisa bantah Bapak Ibu saudara Ikut sekolah Alkitab Kita tetap mengadakan Sekolah Alkitab Anda yang kesulitan Dengan biaya Ngomong aja Pak kami Cuman gini-gini pak Sedang gini-gini Tapi kami ingin belajar pak Gak apa-apa ya Yang usia 70 Tahun ke atas 71 gitu 70 Pokoknya sudah menyentuh 70 Itu gratis Di tempat kami ya Sekolahnya gratis Anda yang aktif Masih usia produktif Ya Ya mestinya bayar Bayarnya juga tidak mahal Tapi kalau kami Sudah kesulitan pak Keuangan karena covid Asal jujur aja ngomong Ngomong apa adanya Kami cuman bisa memberi Sukarela pak Ya gak apa-apa Ya Kami ini bukan Membisniskan Membisniskan agama Enggak ya HTD gak kayak gitu HTD Berani kok ngasih Ngasih hadiah 5M aja Berani kok HTD Ayo Ya ini kebenaran loh Demi kebenaran loh Pak kalau serius Hadiah 5M gimana Ya kalau kalian gak bisa jawab Bayar juga 5M Berani Gak ada yang berani 200.000 pendeta Dan romo di Indonesia Kagak ada yang berani Betapa penyesatnya kalian Ya Ingat para romo Para pendeta Yang kalian masih mengajarkan Pokoknya apa-apa itu Bapak Doa Bapak Ya Nyembah Bapak Ya Baptisan juga Bapak Yang masih Bapak Bapak Anda menjadi penyesat Anda menjadi penipu Tak kasih tahu Jemaatmu binasa Kamu sendiri Liang kubur Paling dalam Pasti Pak Pasti Ya Ayat Alkitab Anda gak bisa bantah Ya Segala hormat Kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar Allah segala masa Sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Tetap bersama saya Bandita Henditan Tianta MBS Haleluya Amin